Menjaga kestabilan emosi Anda ketika berhadapan dengan si narsistik. Tetap tenang dan kalem saat berhadapan dengan individu narsistik sangat penting untuk menjaga kestabilan emosi Anda sendiri dan untuk mengelola interaksi secara efektif. Si narsistik seringkali senang memancing reaksi emosional yang intens dari orang lain menggunakan taktik seperti manipulasi, gaslighting, atau menyalahkan orang lain untuk membuat Anda gelisah. Dengan tetap tenang, Anda menghindari kepuasan mereka melihat Anda bingung dan marah yang dapat mengurangi kekuasaan mereka atas Anda dan menggagalkan strategi manipulatif mereka. Menjaga ketenangan pikiran memungkinkan Anda untuk berpikir jernih dan merespon secara rasional daripada bereaksi secara impulsif atau emosional. Ini membantu Anda tetap mengendalikan situasi, sehingga lebih sulit bagi si narsistik untuk menekan tombol emosi Anda. Ini juga memastikan bahwa Anda tidak terlibat dalam konflik atau drama yang tidak perlu yang mungkin mereka ciptakan. Selain itu, menjaga ketenangan membantu Anda menetapkan dan menegakkan batasan dengan lebih efektif. Saat Anda merespons mereka dengan tenang, Anda lebih mampu mengkomunikasikan kebutuhan dan batasan Anda tanpa terpengaruh oleh taktik manipulasi si narsistik. Pendekatan ini mendukung interaksi yang lebih sehat dan membantu melindungi kesehatan mental Anda. Intinya, tetap tenang dan terkendali bukan sekadar strategi defensif, tetapi juga strategi proaktif, yang memungkinkan Anda mengelola interaksi dengan individu narsistik secara lebih efektif dan mempertahankan harga diri Anda sendiri. Terima kasih telah menonton!